Polisi dan pengedar sabu di Bandung terlibat aksi kejar-kejaran sebelum melakukan penangkapan. Sementara itu terlilit utang-piutang, seorang pria di Banjar menipu warga dengan modus penggandaan uang. Selengkapnya kami rangkum dalam kilas kriminal. Kamera pengawas di sebuah warung kopi di kawasan limo kota Depok merekam pencurian ponsel penjaga warung yang dilakukan seorang pemulut. Usai memastikan kondisi sekitar sepi pelaku masuk kembali ke warung kemudian menggasak ponsel korban. Menurut penjaga warung, pelaku kerap melintas di lokasi untuk mengumurkan barang bekas. Tidak kriminal ini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Burus rabutan ini dibekuk anggota Satreskrim Polesta Banjar lantaran nekat menipu ibu rumah tangga dengan modus penggandaan uang. Tersangka meminta korban uang mahar 55 juta rupiah sebagai syarat kaya mendadak melalui ritual mandi kembang. Di hadapan petugas, tersangka mengaku nekat menipu gara-gara terlilit hutang kepada korban. Polisi mengamankan barang bukti kejahatan berupa baskom plastik, lilin, serta air mineral. Empat pemuda di kota Bandung diamankan tim Prabu Polestabes Bandung usai bertransaksi sabu seberat setengah gram. Saat mengamankan para pelaku, dua di antaranya yang merupakan mahasiswa ini sempat berupaya melarikan diri sebelum akhirnya dibekuk petugas. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga menemukan paket sabu serta bong di sebuah rumah di kawasan Cijarokaso, Serija di kota Bandung. Polisi juga mengamankan satu pelaku lainnya yang mengaku baru menggunakan sabu di TKP. Tim Liputan Transmedia Bojirma